Halo teman-teman, kali ini Ute mau bahas gimana sih cara klaim bonus saham dari aplikasi ajaib ketika kalian memasukkan kode referral kalian ya teman-teman Nah, sebelumnya Ute memasukkan kode saham dari nol karena memang Ute terinspirasi download aplikasi ajaib itu dari channel saham dari nol ya teman-teman Nah, gimana sih caranya untuk melihat bonus saham kita Jadi, sebelumnya kalian pastikan kalian sudah bertransaksi minimal satu kali ya misalkan kalian beli saham di ajaib gitu Nah, baru kalian bisa cek bonus kalian Nah, bonusnya itu kalian ceknya itu di profil kalian ya Caranya sebentar, Ute back lagi Nah, kalian klik foto kalian aja bagian atas Kemudian, di bagian bawah itu ada hadiah saham dan bonus Nah, yang kita pilih adalah yang bonus ya teman-teman Nah, di sini ada hadiah saham, kemudian hadiah reksadana, biaya broker, dan lain-lain Kita pilih yang hadiah saham Nah, di sini Ute sudah claim ya Jadi, waktu itu ada tiga undian gitu Kalian tinggal milih mau yang ke satu, dua, atau tiga Nah, ternyata Ute mendapatkan bonus saham dari PT Eagle High Plantation Yaitu sebanyak satu lot ya teman-teman Nah, di sini juga ada caranya Nah, kemudian Ute akan cek portfolio saham Ute ya teman-teman Apakah bisa dijual nggak sih bonus saham itu? Tentunya bisa ya, kalau udah masuk ke portfolio kita Tapi belum tentu si saham ini akan bisa langsung dijual Karena waktu itu Ute pernah ya Apa yang mau menjual si saham ini Tapi ada tulisan bahwa saham bonus ini harus disimpan kurang lebih dalam waktu 30 hari gitu Baru bisa dijual Nah, kita coba ya waktu itu apakah sekarang sudah bisa Karena waktu itu belum bisa dijual ya teman-teman Nah, ini Ute akan langsung menjual aja ya teman-teman Tanpa dilakukan penawaran Jadi langsung aja jual Nah, kita pilih jual Nah, di sini sudah ada keterangan seperti ini Jadi, di sini masih ada tulisan reject ya teman-teman Berarti memang belum 30 hari Jadi, nanti kalau misalkan 30 harinya dari tanggal 17 itu Otomatis 17 Desember otomatis Ute baru bisa menjualnya pada tanggal 17 Januari Nanti Ute akan update lagi ya teman-teman Jadi, kalian jangan khawatir kalau misalkan si saham bonus itu tidak bisa dijual dulu Karena memang ini ya Apa sih namanya belum 30 hari tersimpan di portafolio kalian Kita coba lagi ya kalau misalkan ini kita lihat Nah, tuh tetap reject ya Rejected gitu Jadi, tetap ditolak karena belum 30 hari Seperti itu ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan bagi kalian yang ingin download aplikasi Ajaib Kalian bisa mendapatkan bonus saham Dengan cara masukkan kode referral Ute ya teman-teman Yaitu Eh, bentar-bentar Disini Yaitu Dewi J3QB Jadi, kalian salin aja Nah, nanti kalian masukkan kode Ajaibnya ya Yaudah Segitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati